Dari Padang beralih ke Jambi, jelang Idulatha kenaikan harga bahan pokok terjadi di Pasar Sengeti Muaro Jambi. Kenaikan tersebut membuat ibu-ibu rumah tangga mengaluh. Jelang Hari Raya Idulatha 1444 Hijriah, kenaikan bahan-bahan pokok mulai dirasakan oleh ibu rumah tangga. Menyikapi kenaikan ini, mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian dalam belanja. Kalau biasanya dalam sekali belanja mereka dapat membeli bawang sebanyak 1 kg, namun kini hanya mampu membeli setengah kg saja. Pengurangan pembelanjaan ini dilakukan agar mereka juga dapat membeli jenis kebutuhan pokok yang lainnya. Warga berharap kenaikan harga ini tidak berlangsung hingga Hari Raya Idulatha mendatang. Kalau kami ini ibu rumah tangga ini harap cabai ini turunlah. Soalnya ini kan kebutuhan ibu-ibu sehari-hari. Bawang naik, telur, lalu bisa turunilah sedikit. Soalnya kan di rumah tangga ini butuhnya masak terus kan, ya gitulah harap saya. Berkurangnya daya beli masyarakat ini juga berdampak terhadap pendapatan bagi para penjual di Pasar Sengeti Mwaro Jambi. Pedagang mengaku kenaikan terhadap sejumlah bahan pokok ini dikarenakan ketersediaan yang menipis. Mayoritas bahan pokok yang dijual oleh para pedagang merupakan barang dari Pasar Angso Duo Jambi. Bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut seperti bawang merah yang dijual Rp35.000 dari harga sebelumnya yaitu Rp30.000 per kilonya. Bawang putih kini juga naik menjadi Rp36.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kemudian bahan pokok lain yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan, diantaranya adalah daging ayam yang kini dijual Rp36.000 dari sebelumnya Rp32.000 saja per kilogramnya. Dari Mwaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.